Kesempatan lainnya, Saudara Presiden Jokowi Dodo menyatakan tidak memaksa ormas keagamaan menerima pengelolaan konsesi tambang yang dibuat regulasinya oleh pemerintah. Aturan yang memperkenankan ormas berusaha di bidang tambang, kata Jokowi, adalah hasil dialog dengan pesantren dan masyarakat. Yang komplain kepada saya, Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi, itu juga sanggup kok waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang. Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu, baik kooperasi maupun PT dan CV dan lain-lain. Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada.